Intro Ceritanya simbah putri jian Marahi penasaran tenan Luh kok Iyo wae Uang Ratu Adil teko dikandak ake yang nandang cacat Ura cacat jiwa nanging cacat rogo Ratu Adil Ceritanya simbah putri mau Jare ura kagungan netro Ura kagungan talingan Lan ura kagungan grono Wih-wih-wih Banjur kepriye Anggo nijumaneng noto Anggo ngga sisi kawasan Uang pria ini ura jalan keponcandriane Buka Uwih wu Budhek Gak ura bisong gendam Pobabar pisang Hmm Lamun dinalar Ule duwe sesebutan ratu adil kuwi rak kebangetan oleh ngoyaworo cacat rogo ora mesti dati pepalang kanggo makaryo opo dining gayuh kaluhuraning bebuden leh bukti nek ratu adil maundarbeni ambek adil poro marto berbudi bawalek sana teman negaranya dati toto tentrem kertora harjo tanse simbah putri unek ngono ratu adil kuwi duwe puro hito singapek-apek yombah yaiku poro sarjono sujono newi caksono kang mumpuni salwiring rehlang guno panggawian satemah poro puro hito kang sabentinane tangsah ngupungi ratu adil kasebut bisa tadi netro talingan lan granane sumambungku gagap-gagap moso aku sing woton FKIP pendidikan bahasa jawa UNS tekomong woton percaya anut grubiuk orang bian orang rasa iki leh ia wong wong yang saku penge rojo kuwi kang nemtok adil aku jantrane toto paprentahan mula sawi jineng rojo kudutu tetep jejek jumeneng ing satengahing adilan bebenar amre wong wong rojo mau kura benceng cewek ngomong sakpen nae ngugu karepe dewe dewe kang tundane gawe kisroh gedene bisa dadiwineh era eru ngantikane simbah putri kuwi lamontak kramsi teko iyo bener ono ceritong wayang babat kutawa sejarah kae akeh banget contohne lan bisa dadi kocok benggolo awit jina usoko ceritong wayang babat kutawa sejarah iku podo wae karunyinauni tingkah laku langka pemimpinane menung sojeruneng nyeku kakuasaan ditutane iyo soko watak wantune poro petinggi negara kasebut gumbantung karaharjane poro kawulo ono paribasan rusake kawulo soko rusake pemimpin iwak kae broso e soko ndas ora soko buntut kamongko ukuran karaharjankui soko ngisor soko kawulane ora soko nduwur karaharjane bakal sirno lamun urib iki kebak swasona ora adil mulos ajeruni bebraian kang ora adil kang diarani karaharjankui mungabang-nabang lambe karaharjane semu lam yantumindak ora adil mau meremen tekan ngendindi senadian ora perang kawulo uripe kawulo ura bakal tentrem ratu adil mau duwe gegaran telung perkoro leh simbah putri mba cotake cerita bareng perso akumung meneng ura aweh tanggapan asih merengkawulo dasih tegesi ora wedi wedi nanduk akihase marang poro kawulane kecoba mung wedi lamun kawulane nandang sengsoro banjur prasojo ora melek moncer kang beda emung golek wah ona dene kang pungkasan ora rumong sada diwong nomersiji iya ora rumong sada diwong nomersiji kuwi kang kababar ing laku ngayomi tanpa ngwasani ngereh tanpa ngendalani lan gula mentah tanpa nguroni dunjung buur tantanan lan dejek kake keadilan tanpa nganggo gite wasi soya soya usibolong yomba nganggo gite ati panjaut ku tiru-tiru wang melek hukum kaya sing ono tv ngonukai pepuntone aku malih kelisian mikir cerita ratu wadil versi simbah putri kekora cocok babar pisan karo ratu wadil jeruning jongko utam ramalan joyoboyo semunuga karo pecane raden ngabai ronggo warsito ratu wadil sing jumat dule sale bare jaman kalo bendu kang chandrane pudak sinumpet kesampar kesandung yaitu raden amisari kang terus jejulo sultan heru cokro lan ngedaton yang sonyo reko ia sonyo ruri kandiku torojo ketonggo ratu wadil sing digayut-gayutake karo kanjeng pangeran diponegoro utawa panjenenane bungkarno ngelembarane pikiranku ngawa aku melaku adoh nyamut-nyamut kang pekasani tekan di daerah pegunungan kang asri ngelam-lami tan pantoro suwe aku merroh sawijinin pesarian kang endah gagah merbawani wenteh-wenteh ngantinatah yang selo cendani astana raja gohya aku ndomblo ngematake maesan dan cungkup juglu kang kawangun ngebat-ebati ukirukirane awik alus ngerawit neng semake gonto kayu cendano kang minungko berbakalan baku cungkup juglu wivit sokoguru pengerat usuk reng nganti sirap sumrebet ngambar arum ngebeki alam saku pengek orang duka orang wiratu madaan ono lindu gede bumi horek sanaliko lemah pasarian dati bengkah sokokono katon ono jerangkong pokok sedikit jerangkong kesebut kadu kulan daging satemah wujud beliger menungso sumi liring angin kaya aweh kekuatan marang menungso mau satemah banjur gerigah-gerigah tangi len benak-benak ake sandang pengangguni wah ratu adil panglu citaku bareng roh beliger wujuti parogomau triagung gagah piteksong rasuk busono kana lindran len bareng tak permana ake panyawangko kanyoto parogoka sebut pancen tanpo netro tanpo talingan lantan poglono panglu citaku panglu citaku ratu adil kuwi nuli keplok kaping telu podo sanaliko ada barisan prajurit gembrujuk teko kandipatrap sawego linda ake dawu menungso angkatan jaman edan kuwi rampung ada jenagilis awit menungso kang gede ake kromo dongso ngumbar kamurkan ora duheroso marem lan ora hidup syukur meringkang murbeng dumati iku mundak nular-nulari kaula nengsun tanpo bab ibu barisan prajurit mau gemergot merawo soaku tumba pedang godolan sapi turute cerap-cerap gas dis bagbuk namani awak ku sakucur aku mau melolok nahan loro uang ku kinancing balung-balung ku wiskroso remuk awak ku malih ngalem pro supran dene aku terus mulih hake kekuatan lan ngimpun ku anen aku gugat lho panjenengan menikor ratu wadil ingin menopo panjenengan merawo sotyang tanpo doso katus kulo oh aku rak wong nomor siji kang wanang nemtok ake abang biru nikahanan sarto nemtok ake bejojila kamu wuhu se ratu wadil sumengah sungar kurungu prate lan kang mangkono mau sak pelasan aku banjur kelingan marang gegaran telung perkaraan ratu wadil asih meringkau pulodaseh prasojolan ora rumung sodadiwong nomor siji ah ah ojong aku aku kuidudu ratu wadil kaya ceritanya simbah putri kuidu ratu wadil palsu pamleh ku karumbengok seru leh tangi tangi leh rawat-rawat aku kurungu digugah simbah putri aku geragapan tangi ngimpi apa kok nanti dading lindur minggu terima kuidu